assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bunda halo teman-teman halo semuanya selamat datang di channel diari keluarga jikri welcome back to my youtube channel dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan terima kasih buat para bunda yang sudah nge-click video aku alhamdulillah bunda hari ini tercerah banget ya seperti biasa bunda aku teh sampai lupa apa kabar semuanya hari ini bunda semoga dalam keadaan sehat walafiat ya bunda semoga baik-baik aja semoga selalu ada dalam lindungan Allah SWT amin amin ya robbal alamin ini teh ruang tengah aku bunda yang biasa aku apa sih yang biasa buat nonton TV gitu ya karena sekarang teh belakangan ini gitu ya jarang nonton TV jadi ini teh dibikin garasi bunda karena aku teh gak punya garasi tapi ada motor gitu ya ada motor beberapa dah itu kan motor anak-anak sama motor pasu jadinya udah ditaruh di tempat TV aja karena di tempat TV teh kan jarang dipakai gitu bunda nah ini anak aku motornya yang paling kecil juga ada itu teh gak pernah dipakai udah belum bisa itu teh gak banyak juga bunda motornya teh cuma ada 4 aja ini teh alhamdulillah ya udah anaknya banyak jadi motornya teh ada banyak juga alhamdulillah nah ini yang paling berat maku teh ngeluarin motor ini motor anak aku yang ada di Sukabumi motornya kan gak pernah dipakai jadi gak pernah dikeluarin makanya gitu kan ditutupin pake kain gitu bunda biar gak kotor-kotor amat kalau dia pulang teh gitu ini juga udah lama gak pernah dipanasin pak arinya gak arien eh pak suhnya gak arien gitu lanjutnya aku teh mau buka-buka garden ini bunda soalnya abis dari lebaran ini teh gak dibersihin-bersihin bunda ada banyak motorway lagian yang dua kan sering dipakai gitu ya sama pak suh sama anak aku yang SMA nah ini yang gede sama yang paling kecil itu gak pernah dipakai jadi gak pernah keluar jadinya teh susah kan mau dibersihinnya ada motor makan jadi nanti aku mahanya raribate ya gitu bunda nah ini ada pelakan burung juga bunda pasti teh kan burungnya banyak banget bunda subhanallah ada meren 40 ekor mah di luar itu di depannya di kurungan itu teh samping agak rantung di depan rumah bunda sama rumah terek rubu kebanyakan teh yang burung itu sampai 40 ekor bunda tapi gak tau macam-macam apa macam-macam apa sih namanya teh macam-macamnya tuh aku mah gak tau gak ngerti gitu kurungnya banyak banget dia mah suka burung banget lanjut aku ngelap-ngelap kaca ya bunda ya biasa bunda ya kalau bersih-bersih mah pasti kalau ada kacanya ya di elap-elap ya pakai lap basah ini teh bunda pakai lap basah aja bunda aku mah simple nah yang adanya teh itu gak ada yang lain yang penting mah bersihnya bundanya maaf bunda video nanti gelap banget itu teh salah ambil gambar aku teh seharusnya dari sebelah sini malah sebelah sana jadi nanti benturan sama cahaya di pintu ya bunda ya jadi gelap banget lanjut aku teh mau ngelap-ngelap ini raksa patu aku ya bunda ya raksa patu anak-anak gitu kok kenapa ini meraksa terbaguna bunda dah ya sapatu ayah helm ayah tas pengajian aku di sini teh ya pokoknya merupa-rupa di sini teh dilap-lap aja bunda ini teh biar gak terlalu kotor aja nah ini ada helmnya satu lumayan awet rak ini teh bunda udah beberapa tahun gitu ya padahal ini teh dari plastik dari rangkanya rangka besi itu bunda yang dari sofi ini teh dulu murah banget ini teh bunda tapi alhamdulillah awet dah ini sepatu teh biasanya teh separohnya teh di luar ini teh bunda ya ada rak sepatu lagi gitu di luar tapi kemarin teh rak sepatunya teh dipake mainan way sama anak-anak aku jadinya teh ini teh balatak terus sepatu teh bunda ya jadi aku udah simpen aja di dalam sekalian itu bunda kalau ada rak sepatu di luar teh dibukain, dipasangin, dibuak kain, dipasangin itu teh menibak latak seharian teh anak aku yang paling kecil itu bunda suka mainan rak sepatu oh ya bunda aku ucapkan banyak terima kasih buat para bunda yang sudah ngeklik video aku ya bunda ya video receh, video yang begini-begini aja bunda ya tentang bersih-bersih semoga gak bosan aja ya bunda ya dan bagi kawan baru, bagi temen baru bagi yang baru datang ke channel aku selamat datang di channel dari keluarga Jigri ya bunda ya channel bebersih aja ini mah alhamdulillah beres ngelap-ngelap rak sepatu sama sepatunya tadi aku lanjut bersih-bersih yang disebelah sini bunda ya rak tipi, lemari tipi, jadul ini teh bunda alhamdulillah walaupun jadul ini teh masih awet bunda alhamdulillah ya walaupun sudah banyak sesrek di bawahnya teh bunda ini teh nah ini aku lagi ngelapin PS2 bunda ini teh bekas anak-anak kalau waktu, apa sih waktu bulan puasa itu suka main PS2 bunda punya ada tiga kan PS2 teh ya dibongkarin semuanya dibawa kesini biasanya kan dilemari belakang karena tipinya disini teh enakkan gitu katanya dia gak terlalu gede kan dia belakang emang gede banget katanya jadi dia teh pada main PS disini waktu bulan puasa itu teh bunda subhanallah bunda ini teh aku teh lemari ini teh baru dibersihin setelah setelah habis lebaran gitu kan setelah habis lebaran takut teh gak bersih-bersih disini gak ada way motor gitu jadi nanti rariwe rari bak gitu jangan saltok sama tembok aku ya bunda ya ini teh ada cetma bunda masih sisa gitu ya yang kemarin warta hijau itu tapi aku teh gak enak masa dikasih cet hijau juga udah gordennya hijau lantainya hijau terus cetnya hijau jadi apa ruang tengah aku teh bunda jadinya nanti aja ya kalau udah ada rejeki lagi gitu mau di cet lagi ini cetnya teh udah habis pisan ini teh warna kuning dulu itu gak tau udah 5-6 tahun biasa bunda udah pake cet murah aku mah jadinya tuh begini kalau pake cet murah banyak ya insyaallah nanti-nanti kalau sudah ada rejeki dicat lagi pengennya sih warna kuning lagi gitu bunda soalnya aku mah seneng kalau disini pake warna kuning teh jadi cahayaan gitu bunda jadi terang gitu kan ruang tengah aku teh lanjut aku teh ngepel bunda dan tadi teh udah nyapu-nyapu ya bunda ya lanjut aku teh ngepel biasa bunda sama pengepelan aku walaupun begini yang penting mah bersih ya bunda ya alhamdulillah kalau jam segini mah di rumah teh sepi bunda udah pada pergi ya pada sekolah gitu ya pada gak ada orang di rumah si kecil ada sih di belakang tapi lagi anteng lihat ya bunda setelah beres ngepel terus kering ini teh ya lalu aku pasangin karpet aja bunda nah ini sekecil bunda ikut-ikutan dia mah seneng banget kalau aku buka-buka karpet gini teh bunda dia mah suka dia mah gitu bunda belakangan ini teh gak suka pake baju bunda kalau dikasih baju teh gak mau ini tadi aku teh kan buka ya ayunan itu ya ayunannya itu kan ada ayunan disini teh tadi teh bunda ya kan aku buka ayunannya teh ya darah riba bunda gak pernah dipake kan eh dia nyeteng ngambak bunda pengen dipasangin lagi yaudah aku pasangin lagi ini teh bunda nah ini pake tambang bunda sekalian buat para bunda yang masih baru gitu ya masih pengantin baru belum tau baru jadi ibu gitu ya mungkin belum tau bagaimana cara bikin ayunan nah ini bunda aku contohkan cara membuat ayunan ya cara membuat ayunan gantung ayunan anak-anak ayunan di kampung ini teh karena bikin ayunannya teh di dalam ya di dalam ruangan jadi gitu aja bunda antara pintu ya ini teh antara pintu sama jendela tambangnya teh diikat bunda ya gitu aja bunda lanjut karena yang sebelah sebelahnya mah belum dibuka ya jadi masih gak gantung itu tambangnya teh yaudah gak aku pasangin udah terpasang lanjut aku teh mau masangin kainnya bunda karena anak aku udah gede jadi gak gak bisa pake kain samping kain biasa itu bunda aku pake kain gorden biar gak sobek ya ini kan kuat ya kalo kain yang biasa kan takutnya teh udah bobo udah uduh gitu ya udah gampang sobek gitu aku pake kain gorden aja bunda ini kan kuat kain gorden nanti kalo di ayun-ayunan mau ngapain juga ini teh kuat gak khawatir gak melang gitu gak siun sobek anak aku kesetenggan banget ini kan dipasang lagi ayunannya tadi mah ngambak bunda tadi mah ngambak cemerut lagi itu teh yaudah aku pasangin lagi alhamdulillah cuma begini aja bunda kalo bikin ayunan tehnya udah gampang bunda kalo rumah di ide sama begini bunda di dalam rumah teh mau pasang ayunan mau pasang sampaian mau pasang apa aja bisa bunda alhamdulillah gitu ya di luar teh cuaca hari ini teh panas pisang bunda alhamdulillah jadinya teh anak aku teh pengen main ayunan di dalam gitu kan tadi teh kebetulan aku buka gitu ya jadi dia teh pengen pasang lagi yaudah aku pasangin lagi begini bunda harus sesuai kanan kirinya teh harus seimbang kalo bikin ayunan mah biar gak ngagal leong kalo kata orang sunda bilang mah nah ini selesai ayunannya teh alhamdulillah kuat ini teh bunda nah aku cobain kan nah sudah dites itu tes berat sudah bisa dipake nah begitu bunda kebersamaan aku sama anak aku yang paling kecil setiap hari teh begini bunda alhamdulillah ya di rumah teh udah jarang ada siapa-siapa makanya bunda kalo anak masih kecil teh masih mau sama kita itu teh kita teh harus bersyukur anak-anak teh gede sedikit teh seharibuk sama kesibukannya sendiri bunda udah gak ngeh sama emaknya gitu gak ngeh lagi sama bapaknya mereka punya kesibukan sendiri kayak anak aku bunda yang paling gede sibuk sama kuliahnya sibuk sama organisasinya sibuk sama kegiatannya gitu ya jadinya teh udah jong-jong udah punya kehidupan sendiri terus anak aku yang kedua ya begitu bunda udah sekolah udah SMA sibuk sama hp-nya sibuk sama motornya sibuk sama temen-temennya terus anak aku yang ketiga masih gitu bunda sibuk sama main bolanya sibuk sama sekolahnya sibuk sama kegiatan-kegiatan mau apa sih mau kenaikan kelas sekarang teh mau perpisahan gitu nah ini aja tinggal susah satu anak aku sebanyak itu teh bunda salah ribu kayu nama makanya aku teh sekarang-sekarang ini teh tidak mau menyianyikan momen-momen kebersamaan sama anak aku udah gede sedikit kayak udah pada pergi itu teh bunda anak lelaki mak itu udah punya kehidupan sendiri begitu lah bunda kegiatan aku hari ini teh ya aktivitas aku hari ini teh ya kebersamaan aku bersama anak aku doang ini teh semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati